Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran ini sudah selesai Kalau misalkan sudah yakin kita klik disini Bismillahirrahmanirrahim Kita klik iya Oke kalau misalkan teman-teman sudah mengakhiri proses pendaftaran Maka tampilannya adalah seperti ini Kalau misalkan kalian menemukan kendala seperti ini Maka kalian klik baiklah Nah kalau misalkan sudah nanti kita lanjutkan Maka otomatis standar tangan ini akan berpindah Oke ini ya saya pilih S1 pendidikan agama Islam Karena ijazah saya itu S1 pendidikan agama Islam Ini nanti juga tidak akan bisa di upload Nah kita open Tidak bisa di upload ya Nah disini kita kompres lagi nih Oke sobat calon guru semuanya Seperti yang kita kebahui bahwa Tahapan terakhir melakukan pendaftaran CPNS maupun juga P3K 2024 Itu adalah kita mengakhiri proses pendaftaran pada halaman resume pendaftaran calon ASN 2024 Dan pada hari ini saya akan memberikan tutorial lengkap Bagaimana cara daftar CPNS 2024 Dari awal pembuatan akun SSCSN hingga akhiri proses pendaftaran pada halaman resume Yang mana video ini nanti bisa kalian cek yaitu di deskripsi ya Untuk timestampnya untuk mencari bagian-bagian pentingnya Di antaranya yang pertama bagaimana cara membuat akun SSCSN Kemudian bagaimana cara login akun SSCSN Kemudian cara pengisian biodata di akun SSCSN Kemudian cara memilih jenis seleksi CPNS 2024 Kemudian cara mendaftar formasi CPNS 2024 Kemudian cara pengisian riwayat di akun SSCSN Kemudian cara unggah dokumen di SSCSN Dan juga permasalahan dan juga cara mengatasinya Kemudian bagaimana cara pembubuhan e-matrai Untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K 2024 Serta yang terakhir ini adalah bagaimana cara akhiri proses pendaftaran Pada halaman resume di akun SSCSN Nah selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Baiklah sobat-sobat yang disini untuk melakukan pendaftaran CPNS 2024 Nah disini nanti kita akan terapkan yaitu bagaimana cara daftar CPNS 2024 Untuk kementerian agama maupun juga cara daftar CPNS kemenak 2024 Yang tentunya nanti akan juga sama dengan bagaimana cara daftar CPNS kemenak 2024 Maupun juga di instasi pemerintah daerah ya Dan disini setelah teman-teman melakukan pembacaan atau mungkin juga mencermati dari pusat informasi Pendaftaran CPNS ini adalah langkah pertama ini kita membuat akun SSJSN Jadi langkah pertama pendaftaran CPNS 2024 adalah kita membuat akun SSJSN Baiklah untuk membuat akun SSJSN disini kita masukkan ke Google ya Disini adalah kita ketikan saja SSJSN bkn.go.id seperti ini Kemudian kita klik enter Oke berikutnya kita masuk disini ya Ini adalah untuk link pembuatan akun SSJSN Nah disini pastikan teman-teman sudah mempelajari yaitu buku petunjuk untuk pendaftaran CPNS 2024 Kemudian disini ada FAQ kemudian alurnya Dan juga pusat informasi ada disini Kalian bisa mengecek informasinya dulu disini Kemudian kalau misalkan sudah fix Ini saya mau mendaftar CPNS 2024 Ini kita membuat akun Untuk membuat akun SSJSN ini kita klik disini ya Kita klik buat akun Kemudian disini dipastikan Untuk kamera ini aktif teman-teman Kemudian pada saat teman-teman melakukan pembuatan akun SSJSN seperti ini Maka berikutnya disini ketika teman-teman diminta untuk Disini ada konfirmasi Yaitu daftar SSJSN bkn.go.id Ini meminta untuk menggunakan kamera Maka teman-teman harus mengizinkan penggunaan kamera ya Supaya nanti kita tidak gagal nih Untuk membuat akun SSJSN Pastikan disini allow ya Kita klik allow disini Nah sudah berarti disini Untuk kamera laptop kalian ini sudah menyala Oke berikutnya disini Nah selanjutnya disini Untuk langkah 1 Pendaftaran akun SSJSN 24 Itulah pengecekan identitas Pada tahap pengecekan identitas Disini kita memasukkan data-data yang diperlukan ya Nah disini yang pertama Ini adalah kita masukkan nomor induk kepedudukan Disini kita tuliskan nomor induk kepedudukan ya Sesuai dengan KTP Disini kita masukkan nomor kartu keluarga Disini kita masukkan nama lengkap Kemudian disini kita masukkan tempat lahir sesuai KTP Kemudian disini tanggal lahir sesuai KTP Kemudian masukkan kabupaten atau kota Ini tempat KTP diterbitkan ya Kemudian yang dibawah Kita isikan yaitu nomor HP Oke berikutnya disini coba kita agak perbesar dikit ya Oke disini kita buat 80 Jadi disini kita isikan untuk data-data nya Disini setelah kabupaten atau kota Kemudian kita masukkan nomor HP Pastikan nomor HP yang dimasukkan ini nomor HP yang masih aktif ya Di input ini masih aktif Sampai dengan nanti proses seleksi selesai Sampai pengumuman kelulusan Semoga saja teman-teman nanti lulus ya Kemudian disini kita masukkan alamat email yang aktif Email pribadi Pastikan ini yang di input ini adalah aktif ya Sampai dengan nanti proses seleksi ini selesai Setelah itu kita masukkan kode capca Oke sekarang saya akan memasukkan data-data saya dulu teman-teman Oke disini sudah selesai kita masukkan semua datanya ya Mulai dari nama kemudian tempat lahir tanggal lahir dan lain sebagainya Sampai dengan nomor HP dan juga email aktif Nah berikutnya kita lanjutkan ke tahap kedua Disini kita masukkan kode capca yang muncul Jadi kita masukkan kode capca Kemudian kita klik lanjutkan Dengan ini saya menyatakan bahwa data ini sudah benar Kita klik ya Oke sekarang berhasil ya Nah dengan demikian ini sudah berhasil nih untuk mencocokkan data Oke pencocokkan data sudah berikutnya kita scroll ke atas teman-teman Nah untuk tahap kedua pada saat pendaftaran akun SSC ASN 2024 Ini adalah lengkapi data Tadi kan untuk pencocokkan data itu di langkah 1 ya Ini sudah selesai sekarang kita masuk ke langkah 2 lengkapi data Pada bagian ini kita isikan formulir data yang perlu diisi Nah disini untuk nick ini sudah include dari tadi ya Kemudian untuk nama sudah ada Nomor HP sudah ada Email sudah ada Kemudian nama sudah masuk Nah sekarang kita scroll ke bawah teman-teman Oke perhatikan teman-teman perlu dicermati disini Misalkan disini adalah untuk nama ya Nama anda tanpa gelar Ini sesuai dengan yang tertulis di ijasa Jadi nama yang tertulis di ijasa kalian itu apa Namun disini jangan diberi gelar ya Tanpa gelar kita tuliskan nama lengkap tanpa gelar Nah nama sesuai ijasa itu tanpa gelar Contohnya adalah Susanto SPD misalkan Maka diketik Susanto saja gitu ya Kemudian disini tempat lahir sesuai KTP Kita tuliskan Kemudian tanggal lahir sesuai KTP Di KTPnya teman-teman itu untuk tempat lahirnya itu mana Dan juga tanggal lahirnya itu mana Nah berikutnya kabupaten kota atau kota lahir sesuai dengan ijasa ya Ini kita isikan yaitu di mana Nah yang dimasukkan itu adalah tempat lahir anda Setingkat kabupaten atau kota Yang tertera di ijasa Bukan tempat di mana ijasa anda diterbitkan Mungkin teman-teman kemarin anda yang bertanya Kalau misalkan lahirnya di desa misalkan Itu gimana Ya disini sesuai petunjuk Ini adalah kita tuliskan Desa itu masuk dalam kabupaten atau kota mana Karena disini nanti yang difilterkan Yang ditunjukkan di autocomplete Itu adalah selevelnya kabupaten atau kota ya Nah ini kita isikan dulu untuk kabupaten atau kota Kita cukup mengetikkan 3 karakter nanti otomatis akan kita bisa pilih ya Dari opsi yang muncul Oke sudah kalau misalkan kita mengetikkan 3 karakter Disini muncul pilihan misalkan kabupaten atau kota Maka disesuaikan kalian itu berada di Wilayah administratif kabupaten atau kota Nah ini kemudian tanggal lahir ini sesuai dengan ijasa ya Kemudian setelah itu tempat-tempat pilih jenis kelamennya Nah ini laki-laki ataukah perempuan Nah setelah memilih jenis kelamen ini saatnya kita upload yaitu file scan ktp ya Oke berikutnya disini kita upload file scan ktp Nah untuk petunjuknya disini file scan ktp dengan ekstensi ya itu adalah jpg atau jpg jpg maksimal 200kb nah scan ktp itu ada yang jpg ada jpg jadi kalau misalkan jpg boleh jpg boleh maksimal adalah 200kb ya Nah ini kalau misalkan nanti ukurannya lebih dari 200kb otomatis tidak bisa di upload ya Oke kita ambil contoh nih kita upload nah disini kita arahkan ke galeri ini untuk teman-teman itu dimana nih berkasnya Oke kita cari dulu ya berkasnya Nah disini untuk ekstensinya ini sudah jpg namun ukurannya 314kb nah kalau misalkan ukurannya 314kb ini kan berarti diatasnya 200kb ya kalau misalkan teman-teman upload open maka disini nanti akan mendapatkan timeline seperti ini yaitu berkas harus memiliki format jpg dengan ukuran maksimal 200kb kalau misalkan kalian menemukan kendala seperti ini maka kalian klik baiklah jadi untuk yang ktp tadi ini kalian kompres dulu ya dari sini kita kompres kita buka tab baru ini kompres jpg Oke kompres jpg langsung menjadi 200kb ini kita pilih ini kemudian kita klik disini kita kompres pilih gambar tadi yang mana yang ini ya ini tadi kan ukurannya 200kb ini Oh 314 ya kita kompres jadi 200 nih kita open Hai Oke sudah kita sekolah kebawah berikutnya disini ukuran barunya adalah 179 ya ini kita unduh oke oke sudah ya ini nah berikutnya kita kembali lagi ke SSCISN kita choose file kita pilih file yang tadi sudah kita kompres yang ukurannya disini adalah yaitu 179 ini kan di bawahnya 200kb kemudian kita open nah bisa kan unggah ktp berhasil jadi solusi kalau misalkan teman-teman itu mengalami kendala upload ktp itu gagal ukurannya kebesaran ya dikecilkan ya kemudian kita klik baiklah nah langkah berikutnya ini adalah kita swap foto ya kita swap foto nah contoh swap foto yang benar adalah seperti ini jadi kita posisinya di tengah-tengah kamera ya Nah ini Oke saya akan swap foto dulu Oke sekarang kita kalau misalkan kalian sudah posisinya di tengah untuk ambil foto ini karena klik disini ya ambil foto kita klik Nah ini adalah foto yang diambil kalau misalkan teman-teman ingat mengulangi lagi ini kalian bisa foto ulang sekat ya kita akan foto ulang nih Coba kita foto ulang Nah silakan diposisikan dirinya posisi terbaik dengan pencahayaan yang cukup ya Oke sebentar Oke teman-teman sekarang kita ambil foto lagi yaitu dengan pencahayaan yang cukup ya Oke kita ambil 123 klik ambil foto Oke sudah ini dibalik lagi Oke coba kita foto ulang ya Oke coba Oke disini kita posisikan kamera menuju ke muka ya kemudian jangan lupa pencahayaan yang maksimal kemudian kita klik ambil foto 123 Oke sudah ya kalau misalkan sudah kalian sudah puas dengan foto ini untuk foto selfie kita klik simpan foto simpan foto proses Oke unggah foto pas foto berhasil kita klik baiklah Oke kita lanjutkan ke langkah berikut kalau misalkan sudah selesai untuk pas fotonya disini kita scroll ke atas untuk membuat kata sandi kemudian mengisi pertanyaan pengaman satu dan juga jawabannya serta pertanyaan pengaman dua dan juga jawabannya kita Scroll ke atas dulu Oke disini kita sudah masuk ke bagian yang di atas ya dan disini disini kita isikan password teman-teman disini membuat password passwordnya itu terdiri dari minimal 8 karakter kemudian memiliki kombinasi huruf kecil besar angka kemudian ada karakter kata-kata ya kemudian untuk password atas dan bawah ini harus sama ya ini password dikonfirmasi jadi kalian ketik password disini kemudian di copy kemudian kalian konfirmasikan di paste disini yaitu harus sama ya Oke saya masukkan dulu password saya kemudian setelah kita ini membuat password dan juga konfirmasi berikutnya disini ada pertanyaan pengembangan satu dan juga jawabannya nah pertanyaan pengembangan satu ini kalian silahkan pilih salah satu ya misalkan siapa nama binatang peliharaan kamu nanti kamu pilih disini atau mungkin siapa nama penyanyi favoritmu dan seterusnya nama hewan peliharaan misalkan namanya siapa kalian tulis ya ini nanti harus dicatat ya supaya nanti kalau misalkan kalian lupa password ini bisa lakukan riset secara mandiri kemudian sama halnya juga dengan pertanyaan pengembangan dua ini adalah apa moto hidup kamu dan selanjutnya ini karena pilih salah satu ya udah jawabannya disini Oke disini sudah kita masukkan ya pertanyaan pengembangan satu sudah kita buat jawabannya sudah kemudian pertanyaan pengembangan dua juga sudah jawabannya sudah jangan lupa ini dicatat ya supaya nanti kalian ketika riset Pak buat ini mudah setelah itu disini kita masukkan nih kode capca yang muncul itu apa kita masukkan kode capca dulu oke Nah setelah masukkan kode capca kita klik lanjutkan Oke disini sudah masuk ya Nah sekarang ini saatnya teman-teman untuk melakukan pengecekan ulang data pada tahap ini teman-teman dicek kembali untuk data-data seluruhnya ini apakah sudah benar apakah ada yang salah jika tidak salah kalian klik disini kembali untuk di edit kembali kalau misalkan sudah benar ini kalian klik proses pendaftaran akun Oke saya cek dulu ya Oke di bagian langkah setelah ketiga ini adalah kita pengecekan ulang data nah disini sebelum mengakhiri pendaftaran teman-teman harus dicek kembali data-datanya apakah nicknya sudah benar namanya sudah benar kemudian sudah benar atau belum untuk nomor HP email dan lain sebagainya kalau misalkan sudah benar semuanya yakin ini kita klik proses pendaftaran akun kita klik di ini ya yaitu pendaftaran akun Oke kita klik disini Apakah data Anda sudah sesuai kita klik iya oke sudah berhasil ya kita sudah selesai untuk pendaftaran akun coba kita perbesar lagi nah ini sudah selesai ya untuk pendaftaran akun nah langkah selanjutnya ini kita cetak kartu informasi akun atau cetak informasi pendaftaran ya kita cetak disini klik kemudian akan masuk disini ini sudah masuk ya kita buka nih ini adalah bukti bahwa kita sudah melakukan pendaftaran untuk pendaftaran akun SSCSN ya ini adalah informasi detailnya dari data-data kita tadi nah setelah kita berhasil buat akun langkah berikutnya ini kita login ya login untuk melanjutkan pendaftaran nah kita klik sini login bisa disini ataupun juga disini ya lanjut login pendaftaran salah satu saja disini ya lanjut login pendaftaran setelah kita berhasil buat akun langkah berikutnya ini kita login ya login untuk melanjutkan pendaftaran nah kita klik sini login bisa disini ataupun juga disini ya lanjut login pendaftaran salah satu saja disini ya lanjut login pendaftaran kemudian kita aktifkan kamera Iya oke kemudian kita masukkan Nick dan juga password kita yang tadi sudah kita buat setelah itu kita masukkan kaca kemudian kita masuk oke di sini kapcanya apa disesuaikan berikutnya kita klik masuk oke sekarang sudah berhasil ya Nah ini kita sudah berhasil login dan langkah berikutnya disini kita masuk ke langkah pertama yaitu biodata pengisian biodata nah disini kita isikan data-data sesuai dengan yang diminta ya oke disini kita isikan untuk nama sesuai jasa tanpa gelar ini sudah masuk ya ini include dari tadi ketika kita membuat akun kemudian disini kita masukkan gelar depan kalau misalkan teman-teman punya gelar depan ini dituliskan kalau misalkan tidak punya ini ya kita kosong saja gelar depan itu seperti apa gelar depan itu adalah berupa singkatan contohnya kalau misalkan dokter adalah DR ya Doktor itu DR Profesor Prof dan sebagainya Insinyur itu ER dan sebagainya ya kalau misalkan kita nggak punya ya kita di strip aja ini sesuai dengan petunjuk kalau nggak punya di strip ya untuk gelar belakang ini disesuaikan gelarnya apa kita tuliskan dulu ini kebetulan saya itu SPDI misalkan seperti ini nah inilah untuk gelar belakang saya ya oke sudah betul atau belum ini oke sudah sudah kemudian kita lanjutkan Oke kemudian setelah itu kita lanjutkan ya Nah di sini untuk jenis kelamin silahkan tolong pilih ya di sini laki-laki atau perempuan kemudian disini masukkan untuk alamat pada KTP ini apa kemudian untuk sedang mengikuti biasiswa atau enggak ini kalian pilih kalau misalkan tidak ya tidak oke kemudian disini alamat pada KTP ini kita masukkan dulu ya oke sudah kita isikan semuanya dan nah sekarang ini kita scroll ke bawah lanjut ngisi bawahnya dan berikutnya disini kita pilih jenis disabilitas apakah teman-teman disabilitas ataukah tidaknya ya nah disini disabilitas atau tidaknya kalau misalkan tidak ya tidak kalau misalkan teman-teman ngisikan disabilitas itu nanti resikonya apa resikonya berarti kalian harus mendaftar yang formasi disabilitas dan di bagian sini ini sampingnya nanti akan diminta untuk menyematkan yaitu link video yang menunjukkan teman-teman disabilitas dan juga di bagian unggah dokumen nanti ada surat keterangan sehat yang menerangkan bahwa teman-teman disabilitas kita contoh nih misalkan disini ya misalkan Netra ya kan disini nanti ada link video kalian harus memasukkan link video disini nanti akan diverifikasi oleh verifikator instansi nah kalau misalkan kita nggak disabilitas karena kita ingin mendaftar yang formasi umum ya disini non-disabilitas ya jangan sampai keliru Oke kemudian untuk negara domisili disini kita isikan ya negara domisilinya teman-teman itu dimana kita isikan dan disini adalah eh negara domisili itu dalam negeri atau luar negeri kalau sekarang tinggalnya itu dimana ini silahkan dipilih Oke berikutnya disini masukkan alamat domisili saat ini tempat tinggal kalian itu dimana oke berikutnya setelah disini masukkan alamat domisili nah disini kan alamat domisili itu kan disini maksimal itu sampai dengan kecamatan ya nah ini sampai kecamatan jadi kalau misalkan ada dusun-dusun kemudian RTEW mungkin kalian masukkan desa atau keurahan maksimal ini sampai kecamatan kecamatan apa kabupaten masukkan nggak tidak karena apa karena disini ada nih ada kolom kabupaten ada kolom provinsi jadi cukup sampai dengan di kecamatan saja ya berikutnya berikutnya teman disini pilih yaitu provinsinya ini kalian provinsi mana eh disini dipilih ya kemudian nanti kalau misalkan kalau sudah pilih maka ketika klik di kabupaten akan ditunjukkan untuk kabupaten yang termasuk dalam provinsi yang sudah kalian pilih itu oke sekarang saya pilih dulu oke berikutnya disini kita pilih kabupaten ya kabupaten atau kota ini sesuai dengan provinsi yang kita pilih maka akan ditunjukkan yaitu nama-nama kabupaten kota yang ada pada provinsi kita teman-teman dan kemudian setelah dipilih kabupaten kota ini kalian pilih nih untuk agamanya ya agamanya apa ini silahkan dipilih untuk agama kemudian berikutnya disini untuk tinggi badan silahkan kalian tuliskan ya tinggi badan masing-masing disini dan berikutnya disini agama sudah tinggi badan sudah kemudian nomor telepon ini adalah wajib diisi ya kalau misalkan saya itu sejak tahun-tahun sebelumnya kalau misalkan kita nggak punya nomor telepon ya ini nomor ponsel ini kita tuliskan kembali disini karena apa kalau kita kosong ini kan nggak bisa di save ya nantinya oke berikutnya kita pilih status status perkawinan teman-teman sudah menikah ataukah belum kemudian aku media sosial ini kalian bisa isikan kalau punya ya dan untuk petunjuk pengisian ini sesuai dengan yang ada di bawah kalian tuliskan username ya kemudian di dalam kurung itu masuk media sosial apa Facebook YouTube atau mungkin tiktok atau mungkin apa nah berikutnya disini kita tanda tangan nih nah tanda tangan ini kita cukup disini nah ini tanda tangan ini sesuaikan dengan tanda tangan kalian ini ya jadi disini tanda tangannya kalau misalkan ingin mengulang lagi kalian klik disini clear kemudian tanda tangan lagi kemudian clear nah kalau misalkan sudah nanti kita lanjutkan maka otomatis tanda tangan ini akan berpindah ke sebelah kanan sini ya oke saya tanda tangan dulu oke sekarang tanda tangan kita sudah ya ini sudah selesai tanda tangannya nah berikutnya supaya isian biodata dan juga tanda tangan ini tersimpan maka kita harus klik tombol selanjutnya di klik di bagian scroll ke bawah ya oke berikutnya disini kita masukkan kode capca untuk melanjutkan ini dimasukkan ya oke nah berikutnya kita klik selanjutnya nah sekarang kita masuk ke langkah kedua di setelah login SCSN yaitu memilih jenis seleksi nah disini karena saya akan mendaftar CPNS Kementerian Agama kita klik disini formasi CPNS nah tentunya setelah kita masuk disini yaitu di memilih jenis seleksi disini kalian harus cermati ya untuk petunjuk pemilihan jenis seleksi maka disini kita itu kan ingin mendaftar itu CPNS Kementerian Agama maka disini nanti pastikan kita mau mendaftar di CPNS ya kita pilih disini adalah CPNS ya oke kemudian setelah itu disini kita bisa langsung klik di formasi ataupun juga kita Scroll kebawah dari bagian bawah ini teman-teman bisa klik saja selanjutnya ya oke berikutnya setelah kita sampai di tahap ini nah disini kan untuk CPNS di seleksi sudah kita pilih pada tab jadi seleksi ya nah berikutnya disini kita pilih yaitu instansinya karena saya ingin mendaftar CPNS Kementerian Agama saya pilih disini adalah ke langsung saja yaitu nah ini Kementerian Agama ini ya nah ini Kementerian Agama kita pilih Kementerian Agama nah disini nanti untuk pendaftaran Kementerian Agama CPNS ini adalah dibuka tanggal 1 kemarin sampai nanti tanggal 14 September ya kemudian kita pilih formasi nah teman-teman kita pilih formasi untuk formasinya ini teman-teman jangan sampai salah ya kalau misalkan kita itu bukan disabilitas bukan putra putri Papua bukan lulusan terbaik bukan putra putri Kalimantan ini saya tuh memilih yang disini yaitu formasi umum kemudian disini kita pilih ya karena saya bukan mendaftar CPNS Nakes saya pilih disini kita pilih nah berikutnya setelah kita pilih untuk formasi instansinya kemenak kemudian formasi umum berikutnya kita akan muncul nih yaitu untuk memasukkan pendidikan kita nanti akan ditunjukkan dari pendidikan kita atau apa nanti formasi jabatan yang bisa dilambat itu kira-kira diapa kalau misalkan teman-teman ingin mengubah disini nanti kalian klik saja disini tombol ulang ya nanti untuk mengubah mungkin ingin mendaftar di instans lain misalkan oke di sini untuk loadnya mungkin agak lama ini karena sekarang ini sangat sibuk banget ya banyak sekali yang akses melakukan pendaftaran untuk sekarang ini nah disini untuk memasukkan pendidikan disini pastikan sudah memilih yaitu untuk formasi yang dipilih itu kira-kira apa oke sekarang disini untuk pendidikan ini sudah muncul ya nah disini kita masukkan pendidikan kita nah sebelum ini kita baca dulu nih teman-teman itu ingin mendaftar di formasi apa nah disini kan untuk di lampiran 2 ya rincian formasi sesuai dengan lampiran untuk pengumuman pendaftaran CPNS 2024 ini di nomor sekian tertanggal 30 Agustus nah ini ini kan banyak banget ya Nah disini kalau saya itu mendaftar formasi yang formasinya itu cukup banyak ya oke di sini kita pilih untuk jumlah formasi yang terbanyak dan saya menetapkan nanti untuk mendaftar itu sebagai seorang guru ya Nah ini saya sebagai seorang guru tentunya ketika teman-teman di sini ingin mendaftar di sini ini kita sesuaikan dengan ijazah yang kita miliki itu apa nah ini kita sesuaikan dengan ijazah yang kita miliki Coba saya cari dulu ya untuk formasi yang nanti akan saya daftar ketika kita memutuskan untuk memilih formasi disini dipastikan kita pelajari untuk jabatan yang kita lamar apa misalkan ya ini untuk guru ahli pertama guru Alquran hadis nih guru Alquran hadis disini untuk ijazah yang bisa melamar atau linear dengan formasi Quran hadis guru ini ini adalah S1 pendidikan agama Islam S1 tafsir hadis kemudian S1 ilmu Alquran hadis tafsir dan seterusnya kemudian untuk formasinya ada satu kemudian penempatannya ini adalah di Kepulauan Bangka Belitung ya ini dikanwil Kementerian Kepulauan Bangka Belitung kemudian silahkan mungkin dicari ingin nanti ditempatkan dimana ya Nah ini kan kita banyak banget ya kalau kalian ingin filter disini bisa nih ini kan Sumatera Utara Banten dan seterusnya Nah jadi pendidikan kita itu apa nanti bisa mendaftar di formasi apa Nah disini saya pertimbangkan untuk formasi jumlahnya itu ada berapa ya tentunya semakin banyak formasi nanti peluang untuk lulus ini bisa semakin besar Oke berikutnya disini saya masukkan dulu yaitu untuk pendidikan saya Nah saya itu pendidikannya ijazahnya itu adalah pendidikan pendidikan agama Islam Nah ini S1 S2 S3 nih Coba saya cari dulu yang S1 Oke ini ya saya pilih S1 pendidikan agama Islam karena ijazah saya itu S1 pendidikan agama Islam Setelah itu untuk jabatan ini berbeda-beda ya pengembang tafsir ini berbeda dengan pentafsir kemudian beda juga di sini kita pilih ya ini kita pilih ya ini adalah guru kur'an hadis saya mendaftar guru kur'an hadis siapa diantara kalian yang mendaftar guru kur'an hadis nanti bersiap untuk bersaing dengan saya ya Oke saya pilihkan ini adalah kur'an hadis Oke guru ahli pertama kur'an hadis ya karena disini untuk jabatan ini berbeda-beda ya pengembang pengtafsir ini berbeda dengan pentafsir kemudian beda juga dengan guru ahli pertama karena saya ingin menjadi seorang guru ya saya pilih di sini jadi nanti kalau saya lulus ini bisa jadi saya ditempatkan sebagai guru kur'an hadis di MI di MTS atau mungkin juga di Madrasah Aliyah gitu ya kemudian untuk lokasi kerja di sini kita pilih nanti akan langsung ditunjukkan nih jumlah formasinya berapa misalkan yang saya pilihnya itu adalah nah ini untuk di Jawa Barat itu 31 formasi kemudian di Jawa Tengah itu 67 formasi di Jawa Timur ini ada 51 formasi saya pilih di sini kemudian untuk lokasi ujian ini saya akan memilih di dalam negeri kemudian karena saya itu dekatnya dengan Madiun ya saya di Ngawi ini saya pilih saja di Madiun oke nah nanti teman-teman kalau misalkan tes di sana ketemu dengan saya di Sapa ya oke kemudian setelah itu di sini kita masukkan data pendidikan kita yaitu yang pertama IPK ya oke saya masukkan IPK di sini adalah kita untuk koma itu kita 2 titik ya oke 3,33 nah ini contohnya kemudian saya masukkan untuk di sini adalah nomor ijazahnya ya kemudian kita masukkan di sini tahun lulusnya oke berikutnya di sini kita pilih yaitu jenis perguruan tingginya adalah saya di dalam negeri kemudian untuk tanggal ijazahnya ini kita lihat nih di tanggal ijazah masing-masing kita bisa pilih saja di sini ya ini disesuaikan teman-teman itu di tahun berapa dulu lulusnya ya oke di sini kita pilih dulu ya oke berikutnya di sini kita masukkan nama perguruan tinggi kita nanti kita pilih yang auto complete ya ini adalah kita masukkan kita ketikkan satu persatu nanti akan muncul nih coba kita cari yang auto complete disini ya sebentar coba kita kok nggak muncul nih oke kalau misalkan kita ketikkan satu di st.it ini ternyata nggak ada pilihannya maka disini kita ketikkan saja nama daerahnya ya misalkan nah ini langsung ketemu ya ternyata penamanya sekolah tinggi ilmu tarbiah tempur jori kita klik disini kemudian nama sesuai dengan ijazah ini kita samakan dengan ijazah kita ya kemudian kita ini karena sama dengan ijazah saya ya oke sudah masuk ya kemudian kita pilih yaitu prodinya ya S1 manajemen pendidikan islam S1 PAI nah kemudian PGMI pendidikan anak noxia di dan seluruhnya sekaligus juga bagi teman-teman yang mungkin domisili di daerah ngawi dan sekitarnya ya kalian kalau misalkan ingin kuliah ya di sini sangat bagus st.it muhammadi atau purjo nyatanya ini sudah banyak yang bisa lulus CPNS dan juga P3K nah ini kan bisa ya kita daftarnya oke saya adalah S1 pendidikan agama islam nah kemudian kita masukkan untuk akreditasi oke disini tentunya untuk memilih akreditasi tentunya harus menyesuaikan ya ketika saya lulusnya 2013 berarti akreditasi yang berlaku di tahun itu apa akreditasi perguruan tinggi dan juga akreditasi prodi ketika lulus ini ya akreditasinya apa nah ini sudah saya lihat ini adalah baik ya oke oke setelah ini kita lanjut berikutnya kita scroll ke bawah yang berikutnya setelah disini supaya isian kita ini bisa tersimpan ini kita masukkan capca dan klik selanjutnya ini sudah selesai kita untuk mendaftar formasi dan memilih jenis seleksi ya kita masukkan capca nih oke kemudian disini oke kita lanjut oke kita akan masuk ke tab berikutnya yaitu pengisian riwayat oke disini pengisian riwayat ya kita tunggu prosesnya sedang berlangsung baiklah sobat calon guru semuanya ketika kita sudah membuat akun SSJSN untuk pendaftaran CPNS itu kan kita login ya kita login menggunakan akun kita yaitu dengan nick dan juga password yang sudah kita buat nah setelah itu kita mengisi bagian biodata kemudian kita mendaftar memilih seleksi jenis seleksi kemudian kita mendaftar formasinya itu formasi apa nah setelah itu disini ada tombol yaitu bagian riwayat nah di riwayat ini salah satu yang kita bisa isikan di bagian pengisian riwayat itu adalah deskripsi pekerjaan dan juga riwayat kerjaan nah tentunya pada bagian ini kita mengisikan dulu itu kita pernah kerja dimana gitu ya kemudian disini untuk riwayat kerja kita ini dimana tentunya nanti akan ada data-data yang wajib kita isikan ini contohnya seperti ini nah sekarang untuk pendaftaran CPNS tentunya ini berbeda ya dengan pendaftaran P3HK kalau misalkan pada video-video saya sebelumnya terkait tentang pendaftaran P3HK namun untuk yang CPNS untuk di bagian riwayat pekerjaan ini apakah kita wajib mengisikan itu atau tidak sekarang coba kita cek yaitu di buku panduan ya di buku panduan pendaftaran seleksi CPNS 2024 nah disini kalau misalkan kita cek yaitu pada bagian riwayat ya jadi disini setelah pelamar memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi tahap selanjutnya adalah mengisi riwayat pekerjaan nah pada tahap ini anda dapat menambahkan riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah lebih dari satu jika ada nah disini ada tulisan warna merah nih tetapi jika tidak ada maksudnya jika kita tidak memiliki riwayat pekerjaan atau mungkin tidak punya karya ilmiah maka disini kita diminta untuk klik tombol selanjutnya ya ini untuk menuju ke tahap selanjutnya nah artinya untuk pendaftaran CPNS ini memang tidak diwajibkan untuk memiliki pengalaman kerja ya nah ini jadi kita bisa untuk klik di bagian selanjutnya ya yaitu di tab unggah dokumen namun kalau misalkan menurut himat saya yang namanya disini tentunya untuk riwayat diberikan kolom ini tentunya disini nanti kalau misalkan kita menuliskan itu akan memiliki nilai plus tersendiri ya dari tim penilai gitu teman jadi kalau misalkan saya sendiri ini adalah saya isikan ya berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya dapatkan namun kalau misalkan teman-teman gak memiliki sama sekali ya disini bisa di skip ya dikarenakan disini memang tidak diwajibkan ya dari seluruh kolom-kolomnya ini gak ada nih yang warna merah alias yang diwajibkan dan sekarang disini di bagian pengisian riwayat ini adalah pertama-tama ini ada deskripsi pekerjaan deskripsi pekerjaan kemudian nama pekerjaan nah jadi nama pekerjaan kita itu dulu apa yang menjadi pengalaman kita kemudian disini untuk unit kerja kemudian disini kita diminta deskripsikan pengalaman kerja anda ini maksimal 30 karakter setelah itu di bagian riwayat kerja ini kita bisa tambahkan yaitu tambahkan pekerjaan nah ini kita tentunya teman-teman kalau misalkan memang disini kalian ingin berniat untuk mengisikan riwayat pekerjaan disini nanti harus memiliki buktinya ya jadi buktinya ini adalah bisa berupa kontrak kemudian bisa berupa surat perjanjian kerja bisa juga berupa surat pengalaman kerja nah kalau misalkan teman-teman pernah bekerja di suatu instansi misalkan sebagai manager di perusahaan itu tentunya ketika sudah selesai dan hendak mengisikan di bagian riwayat pekerjaan ini disini teman-teman bisa meminta yaitu surat pengalaman kerja tentunya yang ditarik tangani oleh pimpinan dari tempat kita bekerja dulu itu ya nah sebagai contohnya disini saya misalkan akan mendaftar formasi dosen misalkan nah kebetulan saya itu dulu pernah mengajar gitu ya kemudian saat ini saya ingin mendaftar formasi CPNS dosen misalkan maka disini nama pekerjaan ini saya tuliskan sesuai dengan kondisi saya sesuai dengan pengalaman saya nah nama pekerjaan misalkan lah disini sebagai guru bahasa Inggris misalkan oke ini adalah saya deskripsi pekerjaan nama pekerjaan sebagai seorang guru bahasa Inggris unit kerjanya saya itu dulu pernah bekerja di SMK PGRI 9 Ngawi oke ini sebagai contohnya seperti ini ya jadi nama pekerjaan dulu sebagai bahasa Inggris kemudian unit kerja di SMK PGRI 9 Ngawi kemudian deskripsikan pengalaman kerja anda nah jadi disini kita masukkan yaitu ketika kita itu menjadi guru bahasa Inggris di sekolah ini kita tuh kerjaannya tuh seperti apa nah misalkan adalah seperti ini jadi disini nanti sesuai dengan hati nurani masing-masing ya karena ini berdasarkan dari pengalaman yang dimiliki nah misalkan saja disini saya misalkan adalah menjadi guru bahasa Inggris di sekolah ini misalkan nah ini kita bisa pastikan saya menjadi guru bahasa Inggris misalkan kita bisa tambah ya kita bisa sempurnakan saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SMK PGRI 9 Ngawi ini sejak tahun 2008 nah ini adalah sampai dengan sekarang misalkan ya sampai dengan sampai dengan sekarang nah selanjutnya disini kita bisa tuliskan ya yaitu deskripsikan pengalaman kerja jadi saya bekerja di sebagai guru bahasa Inggris di SMK PGRI 9 Ngawi ini sejak tahun berapa sampai dengan tahun berapa kemudian disini berikan nah saya menjadi guru itu diberikan beban misalkan ya ini saya nggak tulis saja nih saya diberikan beban mengajar yaitu sebanyak 24 jam yaitu saya mengajar di kelas 11 dan juga kelas 12 nah kemudian kalian bisa ceritakan ini adalah pokoknya berdasarkan dari pengalaman pribadi masing-masing gitu ya nah ini jadi setelah diceritakan semuanya ini nanti kita akan memberikan bukti dukung yang ada pada riwayat pekerjaan nah kalau misalkan teman-teman disini mungkin deskripsinya itu pekerjaannya tidak dalam bidang guru misalkan misalkan dalam perusahaan atau apa ini disesuaikan yaitu dengan pengalaman masing-masing misalkan kita ambil contoh lain misalkan disini nama pekerjaan saya adalah seorang konten writer nah misalkan sebagai seorang konten writer tentunya disini deskripsi pekerjaannya ini juga kita bedakan ya nggak sama dengan guru ya tentunya sesuai dengan bidang per konten writer nya nah pekerjaan konten writer kemudian disini unit kerjanya inilah dulu di swasta misalkan yaitu di misalkan calon guru production sebagai contoh ya kemudian deskripsi pengalaman kerjanya disini kita tuliskan nih disesuaikan misalkan saya sebagai seorang konten writer saya mendapatkan tugas dari editor untuk membuat 25 artikel per minggu yang ditentukan oleh saya sendiri melalui hasil riset setiap hari Jumat kami mengadakan meeting untuk mendiskusikan sekaligus merencanakan topik-topik yang akan diangkat minggu depannya di samping itu satu kali dalam setahun saya bersama tim juga mendapatkan tugas untuk membuat majalah ya dengan waktu pengerjaan selama tiga bulan atau satu kuartal dan seterusnya nah selanjutnya pencapaian terbaik saya hingga hari ini adalah selalu memenuhi target yang setiap kuartalnya ini semakin tinggi ini sebagai contohnya untuk sebagai seorang konten writer tentunya untuk pekerjaan yang lain itu nanti akan berbeda nah berikutnya di liwat pekerjaan di liwat kerja ini kita bisa isikan nah misalkan disini teman-teman tuh di instansi negeri atau kas swasta kalau misalkan kita memustuskan untuk mengisi maka disini tombol warna merah ini wajib kita isikan ya nah jenis instansinya misalkan disini adalah kalau misalkan kalian di instansi pemerintah kalian pilih instansi pemerintah kemudian pilih instansinya itu dimana misalkan disini adalah berada di misalkan BKKW misalkan ini kalau misalkan instansi pemerintah ya instansi pemerintah itu kan ada daerah dan juga pusat ya ini contohnya yang daerah kalau pusat ya ini kalian pilih yaitu misalkan badan apa atau kementerian apa nah ini ini untuk yang instansi pemerintah sekarang kalau misalkan kita di instansi swasta ini kita pilihnya ya swasta ya nah seperti ini instansi swasta kemudian perusahaannya ini adalah namanya apa misalkan calon guru production misalkan kemudian jabatannya ini sebagai apa nah misalkan seperti ini tanggal mulainya kapan ini kalian bisa tuliskan yaitu dulu dimulainya itu di tahun berapa nah misalkan disini adalah kita pilih yaitu di tahun 2013 misalkan misalkan kemudian bulan apa tanggal berapa nanti disesuaikan dengan isi dari surat pengalaman kerjanya ya kemudian tanggal selesainya tanggal kapan nah ini misalkan adalah sampai Desember 2023 misalkan Oke kita coba pilih yang 2023 nah seperti ini gaji pokoknya dulu berapa misalkan 44 juta misalkan nomor SK nya ini berapa silahkan diisikan ya kemudian tanggalnya ini tanggal berapa ini adalah tentunya kita samakan ya nah tanggalnya ini tanggal SK berarti disini 6613 misalkan ya oke disini kita pilih yang 2013 disini 66 nah sesuai dengan SK yang dimiliki pejabatnya ini adalah apa manager misalkan ya nah pejabat itu pejabat yang menandatangan itu ya kemudian kontrak kerja oke coba disini kita kecilkan ya coba kita kecilkan dulu biar bisa terlihat semuanya oke nah ini kalau misalkan kita klik luar gini nanti akan hilang tonton nah jadi kita harus mengisi ulang ya oke kalau sudah disini ini kita kalau misalkan misalkan nggak diisikan nggak di-upload misalkan nggak diunggah untuk bukti dukungnya apa kita bisa save tak klik save ternyata nggak bisa harap-harap memilih file jadi kalau misalkan tonton memputuskan untuk mengisikan reward pekerjaan ini harus ada bukti yang di-upload ya kita untuk uploadnya disini kalau misalkan temen punya kita klik ini sebagai contohnya kita upload yaitu berkasnya misalkan kita open nah berikutnya akan disini masuk ya kemudian kita save nah harap memilih file dengan format yang tentukan nah ternyata disini eh belum sesuai ya disini antara 100 KB sampai dengan satu MP yang PDF nah disini kita pilih untuk file-nya yang mana nih coba saya cari dulu ini oke yang ini coba nah ini coba kita save nah proses penyimpan berhasil tambahkan pengalaman kerja oke ini sudah berhasil ya kalian bisa lihat untuk pengalaman kerjanya dengan klik disini nanti akan ditunjukkan untuk bukti dukungnya ya oke ini ini adalah untuk cara mengisi reward pekerjaan itu kira-kira demikian namun kalau misalkan kita lihat pada buku panduan ini seperti yang nggak wajib ya untuk yang CPNS namun kalau misalkan temen memiliki ini sebaiknya ya dituliskan ya siapa tahu nanti akan bisa menambah penilaian ataupun juga pertimbangan dari tim verifikator baiklah sobat calon kursumanya disini untuk mendapatkan sertifikat akreditasi disini kita ada beberapa cara dan disini saya akan menerapkan dua cara ya karena disini yang diminta itulah bukti sertifikat akreditasi berarti yang saya upload inilah sertifikat akreditasinya bisa akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi atau disini prodi ya nah disini saya cari yang pertama ini kita bisa berkunjung ke website resmi dari kampus kita masing-masing nah disini saya akan berkunjung nih yaitu ke website di kampus saya kalau misalkan disini nanti teman-teman itu berasal dari berbagai macam kampus di Indonesia ya kalian bisa berkunjung ke website kampusnya masing-masing sebagai contohnya disini saya lulusan dari Universitas misalkan ya yaitu PGRI Madiun misalkan kita klik enter nih nah selanjutnya disini kita berkunjung nih ke Universitas PGRI Madiun misalkan disini untuk linknya itulah unipma.ac.id di dan antara kampus satu dengan kampus lain tentunya linknya berbeda-beda ya sesuai dengan dari kampus atau perguruan tingginya nah ketentunya untuk tampilan website dari masing-masing kampus ini berbeda satu dengan yang lainnya kalau misalkan disini kita contohkan ya untuk di unipma itu sangat mudah banget ya saya cukup saja disini yaitu akademik kemudian disini langsung klik di bagian akreditasi maka disini kita akan diarahkan menuju ke link untuk akreditasi nah dengan sampai sini kita bisa mengunduh yaitu sertifikat akreditasi sesuai dengan yang kita perlukan sebagai contohnya ini adalah disini ya ini untuk akreditasi yang sekarang yaitu disini di tahun ini ya kemudian berikutnya saya kita cari yaitu S1 keguruan dan ilmu pendidikan ini adalah sebagai contohnya disini untuk pendidikan guru sekolah dasar ini adalah akreditasi B nomor SK nya ini adalah sekian kita cek nih untuk historinya kita klik disini nah ini kita cari yaitu kita tuh lulusnya tahun berapa nah misalkan disini untuk PG SD ya akreditasi B ini adalah nomor SK nya sekian ini berlakunya itu tahun 2017 sampai dengan 2019 berarti bagi teman-teman yang lulusnya itu kurun waktu antara bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Oktober 2012 ini kalian bisa unduhnya disini dan nanti kalian bisa terapkan yaitu pada kampusnya masing-masing nah dikatakan disini yang diminta itu kan nanti kita dalam bentuk formatnya itu file PDF ya ini kalian diberikan ini kan anu ya yaitu foto nanti kita convert nih nanti kita convert menjadi PDF nah cara pertama adalah itu silahkan tonton berkunjung ke website di kampusnya masing-masing nah ini kemudian kalian kalian bisa cari ya kemudian contoh lagi misalkan kalian itu lulusan di eh di perguruan tinggi negeri misalkan kita klik sini misalkan contohnya di Universitas 11 Maret kita klik sini kemudian teman-teman nanti cari yaitu menu akreditasi ya Nah disini kita bisa cek di bagian akademik juga kemudian teman-teman disini akreditasi program studi nah pada bagian ini teman-teman bisa mengecek nih yaitu dari PMP UNS nya ini kalian cari di filter teman-teman itu lulusnya tahun berapa nah ini nanti tinggal unduh saja ya ini untuk tautan sertifikat akreditasi nya misalkan kita itu berasal dari nah ini kalian bisa cari ini banyak banget ya ini kita bisa carinya itu prodi nya disini satu persatu misalkan disini adalah saya itu pendidikan akutansi misalkan nah ini berikutnya disini nanti akan bisa ditemukan ya kita filter maka kita akan diarahkan kesini nah ini ini adalah kita cek di tautan ini diunduh nanti dipilih yaitu sertifikat akreditasi yang berlaku ketika kita itu sedang lulus kemudian cara kedua ketika teman-teman tidak mungkin saja mungkin berkunjung ke website dari kampusnya namun yang tidak menemukan terkait tentang link unduh sertifikat akreditasi sebagai contohnya kita saya akan mengunduh yaitu di saya itu misalkan lulusan dari sini ya ini Steve Muhammadiyah Tempurjo ini ngawi kita klik disini kan kemudian kita klik sini kemudian kalau misalkan saya cari disini itu sepertinya saya belum menemukan ya untuk akreditasi itu letaknya dimana ini profil kemudian prodi kemudian disini unit dan manusia ini Oh ya LPPM mungkin ya kemahasiswaan Nah kalau misalkan Tuhan enggak menemukan ini solusinya kalian bisa menghubungi mungkin admin dari kampus ya atau mungkin punya kenalan dosen disana min nanti minta link untuk unduh sertifikat akreditasi berkenaan dengan tahun itu nah kebetulan pada tampan ini saya lulusan dari program tinggi yang seperti kita bahas ini saya berkomunikasi dengan dosen ya atau admin dari kampus ya kemudian saya diberikan link drive untuk nanti mengunduh sertifikat sertifikat akreditasi sesuai dengan kebutuhan yang ketika itu kita lulus ya kemudian saya barulah diberikan link untuk mengunduh sertifikat gratis akreditasi yaitu dalam bentuk Google Drive kemudian berikutnya saya pilih dari drive ini yaitu saya cari untuk akreditasi saya oke di sini kita cari ya nah ini dari yang diberikan dari admin kampusnya oke kalau di sini adalah ini untuk PGMI seperti ya oke ini adalah untuk PGMI kemudian saya akan mencari untuk yang di sini pendidikan agama Islam nah ini 2008-2013 ini bulan Oktober karena ijazah saya itu dikeluarkan bulan September 2013 berarti saya menggunakan akreditasi yang ini kalau misalkan kita cari sudah fix sudah ketemu ya ini untuk akreditasi yang di tahun lainnya maka disini kita unduh nih kita unduh kita unduh disini ini kan biasanya yang diberikan itu kan dalam bentuk foto ya dalam bentuk foto ataupun juga gambar nah setelah terunduh seperti ini maka berikutnya nanti kita convert nih kita convert menjadi PDF ya karena yang diperlukan itu adalah yang PDF dasarnya setelah kita convert maka filenya adalah yang ini yaitu sertifikat akreditasi tahun 2008-2013 inilah yang nanti akan saya upload ini untuk ukuran file PDF-nya itu 137kb sepertinya ini nanti memenuhi syarat ya untuk kita upload sekarang kita upload oke berikutnya disini saya upload ya yaitu bukti sertifikat akreditasi pergrantiki dan atau prodi ini kita sesuai dengan tanggal kelulusan sesuai dengan tahun kelulusan karena selesai tahun itu kemudian kita unggah saja nih ukuran maksimal 750kb ya kita unggah kemudian kita arahkan yaitu ke filenya coba saya perkecil dulu Oke untuk sertifikat akreditasi adalah yang ini nah ini ini ya muncul kemudian kita open Oke coba ini sepertinya koneksi internetnya ya coba saya kita reload dulu Oke sudah masuk ya ini menyimpan dokumen Nah sekarang sudah masuk nih kita cek kembali jangan sampai salah ya sertifikat akreditasi sesuai dengan tahun kelulusan ya kita cek lihat oke kita tunggu dulu ini internetnya saya di sekolah nih internetnya agak-agak lemot juga Oke ini sudah sudah mulai terbuka apakah ini bener sertifikat akreditasi yang sudah kita upload jadi setelah kita unduh itu misalkan dalam bentuk format dari apa tuh formatnya itu misalkan awalnya dari JPG kita convert menjadi ke PDF ini Oke sudah bener ya Nah kira-kira seperti itulah untuk cara mendapatkan sertifikat akreditasi kemudian langsung di upload di SSC ASN Oke semua calon guru semuanya salah satu tahapan pada pendaftaran CPNS maupun juga P3K24 yaitu kita unggah dokumen pada tab unggah dokumen di sini kita mengupload yaitu syarat berkas apa saja yang diwajibkan untuk di upload pada tab unggah dokumen tentunya syarat-syarat ini akan disesuaikan dengan instasi yang kita lamar dan juga jenjang jabatan yang akan kita lamar ya Nah di bagian unggah dokumen ini nanti akan kita bisa lakukan setelah kita membuat akun SSC ASN kemudian setelah kita melakukan pengisian biodata setelah kita memilih seleksi kemudian setelah kita mendaftar formasi dan juga setelah kita mengisi riwayat maka disini kita akan bisa mengunggah dokumen Nah untuk mengunggah dokumen disini kita cermati dulu untuk ketentuannya ya dan di bagian bawah ini ada ketentuan yang harus kita baca dulu ya sebelum nanti kita upload yaitu untuk format berkas yang terima itu adalah pdf atau jpg sesuai dengan ketentuan perjenis dokumen ya misalkan saja disini untuk ijasa ini kan formatnya ini adalah pdf kemudian untuk transkrip ijasa ini adalah pdf kemudian untuk sertifikat akreditasi ini adalah pdf namun untuk foto ini adalah kita itu menggunakan yaitu ktp apa itu yaitu jpg ya kemudian teman-teman perlu diperhatikan untuk ukuran maksimal disini setiap berkas berbeda ya misalkan saja untuk surat pernyataan maksimal 1000kb surat laparan maksimal 1000kb kemudian untuk ktp ini maksimal 500kb dan juga untuk pas foto maksimal 500kb namun untuk ukuran minimalnya teman-teman harus perhatikan nih yaitu minimal 50kb ya Nah setelah kita disini mencermati untuk di bagian unggah dokumen maka disini kita siap untuk di upload ya Oke disini kita mulai yaitu upload yaitu dari pas foto dulu ya Nah disini yang pinta yang dipinta adalah pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah Nah ukurannya ini adalah maksimal 500kb Nah disini kita upload ya yaitu pas foto foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah disini kita bisa klik unggah kemudian kita diarahkan menuju ke galeri dimana tempat kita akan mengambil untuk file-nya nah disini kita pastikan untuk file-nya ini sesuai ya kemudian kita upload Oke sudah diunggah kemudian transkrip nilai kita sekarang upload transkrip nilai disini ukuran maksimal adalah 1000kb ya Nah disini transkrip saya tuh yang ini transkrip nilai ini adalah 1000,05kb Nah kalau misalkan teman-teman file-nya ini terlalu besar seperti ini maka sebaiknya disini kita kompres dulu ya kalau misalkan nggak kita kompres otomatis nanti nggak akan bisa diterima oleh sistem kita coba nih kita coba open Nah ini yaitu berkas harus memiliki format ukuran minimal dan juga maksimal sesuai dengan ketentuan Nah sekarang ini kita kita kompres dulu nih Nah untuk mengompres atau menganjurkan ukuran file ini kita buka di browser kita ketikkan yaitu I love PDF kemudian disini saya pilih yaitu kompres PDF kemudian kita select PDF tadi adalah transkrip ya Nah ini kita open kemudian disini kita kompres ya kalian bisa beli extreme recommended ataupun juga less nah saya akan pakai yang kompres yang tengah-tengah ya ini menjadi 309,44kb ya ini nanti pastinya akan bisa di-upload nih Oke sudah masuk ya sekarang kita upload Oke transkrip tadi disini ya kita unggah kemudian kita cari untuk berkasnya tadi yang ini ya setelah kita kompres 309kb maka disini kita upload Oke sudah berhasil ya Nah ini kemudian sekarang ijazah nih ijazah kita upload ijazah Nah untuk ijazah ini kita arahkan menuju ke file ijazah ijazah saya yang ini ya dari sini ukurannya satu MB lebih 30 ya Nah ini 1,3 MB ini nanti juga enggak akan bisa di-upload Nah kita open enggak bisa di-upload ya dari sini kita kompres lagi nih kita masuk ke file of PDF lagi kemudian kita kompres sama halnya dengan yang tadi ya Oke ini kemudian kita kompres pastikan ukurannya dibawah 1000kb Oke ini 259kb ya kita tunggu sampai terunduh Oke sudah terunduh ya sekarang kita uploading ijazah ini ya kita arahkan ke ijazah tadi yang mana hasil kompresnya yang ini kemudian Open nah sekarang sudah berhasil kemudian sekarang kartu tanda penduduk atau KTP kita ogah Oke kita cari untuk berkasnya yang di KTP ya Oke kita cari KTP ini kalau misalkan ukurannya kekecilan misalkan ya disini kita ambil KTP yang kekecilan ini nanti juga enggak bisa ya Nah saya akan memilih yang ini coba Oke ini untuk ukuran maksimal ini 500kb bisa ya ini berbeda dengan ketika kita itu membuat akun SSJS itu ke maksimal 200kb ya tapi kalau misalkan kita upload yang disini maka disini kita itu maksimal itu 500kb Oke sekarang kita sudah upload untuk pas foto sudah di-upload transcript sudah di-upload surat ijazah sudah di-upload bukti sertifikat akreditasi sudah di-upload kartu tanda penduduk ini sudah di-upload Nah untuk surat pernyataan dan juga surat lamaran ini kan diwajibkan menggunakan e-matray Nah dikarenakan untuk saat ini saya mau beli matray itu masih habis stoknya ya Nah disini kita coba juga skill Academy ini sepertinya matray sekarang semua website ini sedang habis stoknya ya jadi disini kita belum bisa memberikan tutorial untuk yang pembunuhan e-matray di pendaftaran CPS kemenak namun untuk cara pembuat e-matray itu nanti akan saya sajikan pada video setelah ini nanti silahkan cek nanti caranya sama saja ya Oke nah berikutnya ini nanti untuk surat pernyataan dan juga surat lamaran akan saya upload ketika nanti sudah saya bubui dengan e-matray Nah berikutnya teman-teman ketika kita ini sudah meng-upload berkas kita jangan hanya memastikan bahwa berkas kita ini sudah ter-upload kita juga harus memperhatikan nih untuk berkas yang kita upload itu sudah benar ataukah belum sudah sesuai dengan ketentuan ataukah belum termasuk juga surat lamaran dan juga surat pernyataan ya Nah misalkan untuk kartu tanda penduduk nih KTP ini dipastikan ini kan yang diminta asli ya berarti disini kita bisa lihat nih satu persatu untuk berkasnya pastikan setelah teman-teman di-upload ini dilihat kembali untuk berkasnya itu apakah sudah berat ataukah belum Nah untuk ceknya kita disini ya misalkan KTP saya cek nih Oke bener ini KTP ya KTP semua tulisan terlihat dengan jelas kemudian untuk foto terlihat jelas semuanya terdapatkan ini enggak tertukar ya untuk KTPnya dan seluruh identitas yang kita isikan pada biodata dan juga surat lamaran surat pernyataan sama persis ya nama kemudian juga alamat dan sebagainya Oke kita pastikan satu persatu nih bukti sertifikat akreditasi yang diminta itu kan ketika kita lulus ya Nah ketika kita lulus berarti disini kalian lihat apakah sertifikat akreditasi nya ini bener ketika teman-teman lulus ataukah tidak misalkan saya lulusnya yaitu di tahun 2012 berarti disini yang sertifikat akreditasi produknya ini yang berlaku di bulan yang di tahun yang berkenaan dengan itu misalkan 2008 sampai dengan 2013 ini adalah bisa ya kita kan 2013 nih untuk 2012 untuk lulusnya ya Nah ini pastikan untuk sertifikat akreditasi ini adalah berwarna ya jadi tidak tidak apa itu tidak tidak fotokopian ya berwarna semuanya karena yang dipinta asli kemudian ijazah asli nah ijazah ingat ya ijazah harus asli kita cek ijazahnya asli apakah fotokopi Oke disini ijazahnya asli ya Oke ijazahnya sudah asli kemudian transkrip transkripnya nilai asli apakah ini ijazah transkrip asli Oke inilah transkrip asli semuanya Oke kemudian pas foto ini silahkan dilihat ya apakah pas fotonya sesuai dengan ketentuan ataukah tidak Nah setelah selesai unggah dokumen kita bisa klik selanjutnya untuk akhiri pendaftaran Oke semuanya pada video sebelumnya setelah memberikan tutorial cara beli dan pembubuhan e-materai yaitu dimaterai elektronik.com ya Nah disini mungkin bagi teman-teman yang malah ngalami kendala atau kesulitan untuk di bagian pembubuhan e-materai dimaterai elektronik.com begitu pembubuhan mampu juga untuk antreanya itu sangat lama bisakah saja kita sudah upload kemudian kita harus terpaksa refund atau mungkin juga kuota habis atau mungkin juga untuk tombol download dari dokumen dan ini ternyata sangat lama dari sini ada alternatif solusi yaitu untuk semua itu ya kita bisa membeli e-materai itu yang ada di skill Academy seperti yang kita ketahui bahwasannya disini skill Academy itu juga menyediakan untuk penjualan e-materai resmi dari peruri teman-teman dari sini untuk langkah pertama untuk pembelian e-materai yang ada di skill Academy tentunya kita persiapkan dulu ya untuk dokumen nanti yang akan kita upload dan juga dibubuhi e-materai jadi disini kita sudah siapkan yaitu untuk berkas yang nanti akan kita bubuhi e-materai ini nanti kita akan bubuhi pada berkas yang ini aja ya yaitu surat pernyataan tidak pindah ini nanti juga wajib menggunakan e-materai nah kita nanti akan bubuhkan disini ya sudah kita siapkan untuk file PDF nya dari pastikan untuk file yang akan dibubuhi dengan e-materai ini adalah sesuai dengan format instansi sudah diisi kemudian sudah ditandatangani kemudian di scan tanda tangannya kalau saya itu tanda tangan basah ya jangan tanda tangan online nah setelah kita isi kemudian kita tanda tangani kita scan maka berkas hasil scan itu yang sudah lengkap itulah yang nanti akan kita lakukan pembubuhan e-materai dikarenkan kalau misalkan kita sudah bubuhi e-materai tidak diperbolehkan lagi kita melakukan pengeditan ya begitu kompres kemudian juga untuk di rename itu juga enggak boleh teman-teman dan disini untuk surat pernyataan itu maksimal adalah 1000 KB ya 1000 KB atau 100 MP nih nah 1000 KB atau 1 MP ya Nah ini kita pastikan untuk ukuran berkasnya ini adalah sesuai ketentuan artinya disini ukurannya itu dibawah 1000 KB ini 671 ya ini semoga nanti sudah bisa nih kalau misalkan tambahin e-materai tentunya akan nambah sedikit untuk KB nya setelah kita ini menyiapkan untuk berkas yang akan dibubuhi dengan e-materai maka untuk membeli e-materai dan pembubuhan yang ada di skill Academy tonton bisa berkunjung saja yaitu ke skillacademy.com seperti ini kemudian kita klik disini ya Nah selanjutnya disini langkah pertama disini teman-teman kita klik disini yaitu kita membuat akun dulu ya kalau misalkan kita belum membuat akun di skillacademy ini kita buat aku dulu dengan cara klik disini yaitu tombol daftar atau masuk kemudian disini kita pilih yang daftar ya karena kita belum pun belum pernah punya akun nih kita daftar dulu klik saja disini yaitu daftar berikutnya di bagian atas ini nama lengkap kita isikan nama lengkap kita kemudian disini kita masukkan alamat email kemudian konfirmasi email kemudian disini kita masukkan yaitu nomor handphone setelah itu disini kita membuat kata sandi kemudian kita masukkan kata sandi sama ya kemudian kita klik checklist disini selanjutnya kita klik saja tombol daftar teman-teman dan berikutnya kalau misalkan kita sudah berhasil membuat akun di skillacademy maka akan ada tulisan seperti ini yaitu kelas saya ya kemudian ketika kalian klik disini akan ada menu edit profil bantuan verifikasi sertifikat nah ini berarti kita sudah berhasil membuat akun nih nah langkah berikutnya nah disini kalau misalkan sudah punya akun tinggal login saja ya ke akunnya nah berikutnya untuk membeli e-metry ini kita bisa klik di bagian kita cari dulu ya untuk tombol e-metry nah kita arahkan kursor kita itu disini ya di instansi nih instansi nah disini kita klik di bagian ini e-metry inilah merupakan e-metry digital resmi dari peruli digital ya security untuk semua dokumen anda kita klik sini nah berikutnya kita Scroll kebawah nih nah ini tampilannya seperti ini ini adalah metry asli juga ya berikutnya untuk membeli e-metry inilah klik tak klik disini kita klik beli e-metry dan berikutnya disini untuk harganya ya ini adalah mungkin berbeda dengan harga kalau misalkan kita itu membeli metry elektronik ya metry elektronik yang ada di situs metry elektronik.com kalau metry elektronik.com ini harganya Rp12.500 kalau misalkan di skala akademi ini harganya cukup Rp12.000 saja untuk metry satu keping yang Rp10.000 ya nah ini berikutnya disini kita Scroll ke bawah kalau misalkan kita ingin dan opsinya adalah membeli satu keping misalkan itu Rp10.000 berarti nanti Rp12.000 ya kemudian untuk membeli yang dua metry ini kita bisa klik disini maka nanti kita akan membayarnya Rp24.000 artinya satu metry itu adalah Rp12.000 ya harganya nah saya akan membeli satu saja nih satu dulu ya nah ini saya klik disini ini ini adalah pembeli satu keping berarti ini nanti Rp12.000 kemudian kita klik beli ya oke sudah nah selanjutnya disini kita lanjutkan pilih di metode bayar nah ini total bayarnya Rp12.000 kita klik disini pilih metode bayar berikutnya disini kita akan diarahkan menuju ke metode bayar demikian nah disini ada berbagai macam opsi yaitu kita bisa scan Chris ini ya scan Chris kemudian pakai e-wallet gopay juga bisa shopee pay pun juga bisa nah saya akan scan saja menggunakan Chris ya Coba kita klik disini Chris nah berikutnya nah kemudian nanti akan saya Chris sekian Chris dengan menggunakan dana Oke kita klik disini gunakan metode ini kita klik nah berikutnya akan ditampilkan yaitu Chris ini ya Nah sekarang saya akan buka di HP pilih dulu untuk menyekan Chris dari dana Nah untuk HPnya enggak perlu saya tunjukkan ya Oke kita klik P itu kalian scan dengan akun dananya berikutnya disini kita alahkan kamera ini ke bagian QR kodenya ya Oke kita pindai berikutnya langsung akan muncul konfirmasi pembayaran dan harganya adalah Rp12.000 bukan Rp12.500 kemudian kita klik bayar maka di layar ini nanti akan bisa berubah sudah terbayar gitu ya sekarang saya masukkan dulu untuk password verifikasi pembayaran Oke berikutnya disini kita pantau ya di bagian ini kalian juga bisa unduh download Chris di sini nanti misalkan minta dibayari temennya ya atau mungkin orang tuanya Nah sekarang pembayaran sudah berhasil nih ini ya ini order IDF infnya sekirian infaja sekarang pembayaran sukses nih Nah sekarang kita klik di lihat daftar pembelian kita klik ucapan selamat kamu berhasil untuk membeli empat rai nah berikutnya di sini kita sudah muncul ya yaitu transaksi selesai ini adalah satu keping empat rai Rp10.000 harganya Rp12.000 dari sini kalian bisa langsung mulai pembubuhan atau mungkin kalian lakukan pembubuhan nanti itu juga demikian bisa ya kalau misalkan langsung ke pembubuhan ini kalian bisa klik di sini mulai pembubuhan nah selanjutnya teman-teman kalian diminta untuk memasukkan alamat email ya kemudian masukkan password untuk melakukan pembubuhan Nah kalau misalkan ingin melakukan pembubuhannya itu nanti misalkan ini kalian misalkan masuk di beranda misalkan ya mungkin kalian lakukan pembubuhannya itu adalah misalkan nanti ya di sini kalian bisa masuk ke coba disini kita bagian ini inilah untuk saldo saya ya saldo saya tuh saya punya satu materai ini nah ini nah kemudian untuk ini ada ada ini ya yaitu di bagian digimapnya ini ada pembubuhan kemudian disini riwayat pembubuhan riwayat pembelian dan juga panduan nah ini untuk riwayat pembelian ini nanti akan muncul di sini diarahkan menuju ke halaman tadi setelah kita itu check out ya Oke berikutnya pembubuhan langkah pertama kita isi pembubuhan disini kita sudah punya satu untuk kuota materai ya kan ini kita lakukan pembubuhan Nah kita klik disini untuk upload yaitu dokumennya nah bubukan tanda tangan atau matri setelah kamu mengupload hasil scan dokumen Nah jadi pastikan untuk dokumennya sudah diisi lengkap dan juga sudah ditandatangani ya siap untuk dibubuhi karena setelah dibubuhi matri nanti nggak boleh di edit lagi nih di compress di edit rename itu nggak boleh ya kita klik disini yaitu mulai pembubuhan inilah ematerai ya kita klik disini kemudian kita pilih oke kemudian disini adalah untuk panduannya ini adalah panduannya jadi contoh benar pembubuhan ematerai ini adalah disebelahnya tanda tangan ya jangan sampai kita itu ditindeskan atau mengenai objek tanda tangan atau ngomongin nama lengkap itu nggak boleh ya ini sama halnya dengan petunjuk yang kita berikan di video sebelumnya untuk di matri.elektronik.com Nah setelah kita memahami ini kita klik disini saya telah membaca nah ini kemudian kita scroll kebawah kemudian kita klik lanjutkan oke kemudian kita scroll kebawah nah ini langkah pertama adalah upload dokumen kemudian bubukan ematerai kemudian preview dokumen dan juga selesai setelah nanti kita unduh ya oke berikutnya kita upload dulu ya nah ini disini upload dokumen yang ingin anda bubukan tanda tangan ematerai nah ini ini kita bisa opsional untuk mengisi ini ya ini adalah untuk provinsinya ini kalian bisa pilih tempat-tempat di provinsi mana kemudian satu nanti diisikan kota kemudian pilih kegunaannya apa pilih jenis instansi kemudian pilih instansi nah ini adalah persifat opsional ya namun disini kita akan kita akan akan ini apa itu akan skip tuh nggak apa-apa ya kita langsung upload dokumen coba Oh ternyata disini harus diisi ya coba saya isi dulu nih oke sekarang sudah kita isikan provinsi sudah kita pilih kemudian kabupaten sudah kemudian kegunaannya lah disini untuk saya tuh seleksi CPNS ya kemudian pemerintah kabupaten instansinya kemudian instansi yang mana inilah kabupaten A kabupaten B sesuai dengan kabupaten yang nanti akan dituju ya kemudian disini kita klik unggah dokumen upload dokumen ya kita klik disini selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke galeri nah berikutnya disini kita pilih nih file-nya tadi yang gimana nah saya akan bubuhkan di surat pernyataan tidak minta pindah ya sesuai dengan format instansi tentunya kita klik disini kemudian kita open nah berikutnya kita akan diarahkan menuju ke bagian preview nah ini lah untuk preview ya Coba kita cek dulu Oke ini preview dari berkas yang akan kita pilih materai pastikan berkasnya terbaca dengan baik dengan menggunakan scanner yang bagus ya Oke sekarang kita akan tambahkan materai kita klik sini tambahkan materai klik nah maka disini nanti akan disajikan ini adalah untuk materai nya ini ya Nah ini kita untuk materai ini kita bisa atur tempatkan dimana gitu ya ini kita bisa besarkan kecilkan kalau di sekolah kedua itu bisa dikecil besarkan ataupun juga dikecilkan tentunya kita besarkan kecilkan sesuai dengan ukuran yang wajar ya jangan sampai besarkan lebih misalkan adalah demikian ini tentunya kurang bagus ya Nah ini tentunya kita sesuaikan ini adalah kita nah ini kita arahkan untuk membuka lima tray itu jangan sampai menutupi objek baik itu gini atau mungkin menutupi nama gini atau menutupi tanda tangan itu enggak boleh ya sesuai dengan petunjuk dari BKN enggak boleh jadi ini kita atur kita sesuaikan agak kecilkan dikit misalkan seperti ini kemudian kita taruh sini agak dekat gini nah jangan terlalu dekat sangat terlalu jauh ya Oke ini inilah untuk preview nya ini nah sekarang ini kita kan sudah tambahkan materai ini kemudian kita bubuhkan itu adalah kita lanjutkan Nah kalau misalkan kalian itu pembubuhan materai di dua lembar ya dua lembar dalam satu file itu nanti kalian bisa pilih next laman pertama bubukan dulu satu diunduh kemudian next di halaman kedua ya tutorialnya sudah saya berikan di kartu video ini atau cek video sebelumnya Oke berikutnya setelah kita pastikan di sini posisinya sudah fix berikutnya kita ini lakukan pembubuhan kita lakukan pembubuhan e-materai nah untuk pembubuhan final ini kita klik lanjutkan kita klik lanjutkan sedang loading ya proses nah pembubuhan e-materai ini sudah selesai Nah sekarang ini coba kita Scroll kebawah untuk tampilannya seperti apa kita preview dulu ya di langkah ketiga ini Oke dan materainya ini bertempatkan di sini ya ini sudah fix kalau misalkan ini kalian ingin mengubah kalian kembali kemudian diatur lagi karena saya sudah sudah fix sudah benar ya ini kita klik bubukan e-materai kita klik di sini bubukan e-materai nah bubukan satu ada notifikasi ini ya bubukan satu buah e-materai pada dokumen ini proses ini berlangsung satu menit pastikan informasi pada dokumen ini sudah sesuai dokumen yang sudah dibubuh e-materai tidak dapat diubah ya Nah untuk finalnya ini kita klik bubukan klik Oke loading sedang proses ini nah sekarang sudah berhasil nah disini tanda berhasil itu adalah ketika e-materai yang tadi awalnya saldo nya satu ini sudah enggak ada sudah habis ya Scroll kebawah nah berikutnya disini langsung berhasil nih nomor serinya inilah nomor seri e-materai nya tanggalnya ini ini adalah nama file-nya tadi surat pernyataan tidak pindah material di bubukan satu berhasil setelah itu kita bisa langsung download ya untuk downloadnya klik di sini oke berikutnya disini setelah setelah mengunduh dokumen hindari penggabungan merge jadi sama hanya yang tadi saja ke depan setelah tetap mengunduh file ini langsung di upload di SSCSN nah hindari penggabungan atau merge dengan dokumen lain karena hal ini dapat menghilangkan kode unik pada matraya kita klik disini saya mengerti kemudian kita unduh lanjut terdownload nah berikutnya langsung terdownload ini ya sekarang kita buka coba nah ini adalah untuk tadi yang sudah kita pilih e-materai sekarang ini ya muncul ya ini dibawah di e-materai nya kita scroll kebawah nah ini untuk e-materai nya sudah tertempel dengan baik Oke sangat gampang kan dan cepat ini harganya pun juga murah berikutnya langsung nih kita upload di SSCSN Oke sekarang kita upload ya yaitu surat pernyataan sesuai dengan pesawat instansi dan disini kita upload kita klik unggah Oke kita cari dulu untuk file-nya tadi Oke ini coba kita agak besarkan supaya terlihat nah ini yang sudah terberikan terbubuhkan e-materai yang ini ya sudah ada e-materai nya dan disini file-nya itu berubah nama yaitu stem-fill-path dengan kode e-materai nah ingat jangan di rename jangan di merge atau digabung dengan file lainnya ya Nah ini kita klik disini kita upload Open Oke menyimpan dokumen masih proses menunggu Oke sekarang sudah diunggah ya sudah berhasil diunggah ini kita coba lihat nah ini kita lihat semoga memang sudah benar ya otomatis kalau misalkan sudah terbubuh e-materai kalau kita upload itu nanti akan terbaca sudah punya e-materai kalau misalkan yang keliru enggak punya e-materai misalkan maka nanti akan gagal ya akan gagal karena teridentifikasi file-nya itu tidak memiliki e-materai Oke ini ya untuk file-nya ini coba kita scroll ke bawah Apakah sudah e-materai nah ini sudah punya e-materai dan tempatnya ini sama dengan yang tadi Oke sangat mudah kan ini adalah atleti solusi teman-teman bisa membeli di skill Academy kalau misalkan di tempat lain ini mungkin lama ya atau mungkin stoknya ribet itu ya Oke demikian semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah sobat-sobat kurus semuanya disini kita untuk melakukan mengakhiri proses pendaftaran nah mengakhiri proses pendaftaran pada halaman resume itu merupakan tahapan terakhir dan bukti bahwa kita melakukan pendaftaran ini kita ketika akhiri pendaftaran ya kalau misalkan teman-teman tidak akhiri pendaftaran sama halnya tidak melakukan pendaftaran SSC ASN tidak melakukan pendaftaran CPNS maupun juga P3K ya di tahun ini Oke disini kita login dulu ya kita masuk ke SSC ASN kemudian kita bisa klik enter kita masuk ke SSC ASN bkn.go.id kemudian kita klik saja disini nah kemudian disini kita login ya kita masuk disini kita login kemudian disini kita direkomendasikan kita aktifkan kamera ya pada perangkat saat regresasi kita klik saja tombol OK dan berikutnya pada tahap ini kita masukkan nick dan juga password kita kemudian kita masukkan kode capca sesuai dengan yang muncul itu pada layar laptop masing-masing setelah itu kita klik masuk teman-teman dan sebelum kita mengakhiri pendaftaran nanti di halaman resume yang terakhir ini ya kita pastikan itu kita mengecek kembali satu persatu data dan juga isian kita jangan sampai ketika kita sudah akhiri pendaftaran ternyata masih ada kekeliruan ya Nah ini sama halnya disini perlukan perhatikan yaitu pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi Anda tidak diperkenalkan nah ini jadi teman-teman kalau misalkan kalian tidak akhiri pendaftaran sesuai dengan video ini ya maka sama halnya teman-teman nanti untuk berkasnya itu tidak akan diterima oleh verifikator instansinya itu yang pertama yang perlu diperhatikan ya jadi kalian harus akhiri pendaftaran sebelum batas waktu berakhir pendaftarannya Nah kalau misalkan kalian gak akhiri pendaftaran sama halnya teman-teman tidak melakukan pendaftaran artinya tidak ikut seleksi ya Nah kemudian yang kedua informasi penting lainnya sama halnya juga dengan yang teman-teman telah mungkin ada satu ya atau dua tadi yang bertanya di komentar yaitu kalau misalkan sudah akhiri pendaftaran itu apakah masih bisa untuk mengubah yaitu lokasi tes cat BKN nah tentu saja itu tidak bisa ya sama halnya yang kalian bisa lihat di sini Anda tidak diperkenalkan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran ya Nah ini penghitungan usia nanti pada saat melamar dihitung pada saat akhiri pendaftaran jadi kalau misalkan kita nanti sudah akhiri pendaftaran kita nanti sudah gak bisa mengubah baik itu isian data maupun juga mengganti dokumen yang sudah kita upload nah pastikan teman-teman sebelum mengakhiri pendaftaran ini kita cek kembali ya oke langkah pertama disini kita cek dulu ya di bagian halaman satu di bagian biodata ini kita pastikan untuk datanya sudah benar atau belum nih kita cek cek lagi kita bisa klik disini ya di bagian biodata Oke disini di bagian biodata silahkan dilihat kembali untuk nama ijasa kemudian data-data yang sudah kita isikan apakah ini sesuai dengan data diri kita ataukah masih ada yang perlu direvisi kemudian kita bisa scroll ke bawah ya misalkan dan juga untuk email nih email apakah ini masih aktif apakah tidak nah ini Oke kita Scroll oke berikutnya pada bagian ini untuk negara domisilinya provinsinya kemudian juga disini alamat domisili saat ini bertempat tinggal ini sampai maksimal kecamatan ya karena kabupaten sudah disini provinsi sudah disini kemudian status perkawinan kemudian akun media sosial kalian bisa isikan kalau misalkan disini kita lihat ini tidak wajib ya kemudian nomor ponsel kemudian nomor telepon nah kemudian pada tangan nah pastikan pada tangan ini sesuai sama dengan pada tangan di surat lamaran sama dengan di surat jika kita bisa melanjutkan maka disini kode capcah kita masukkan ya sebagai penanda juga nanti kita bisa menyimpan untuk perubahan yang mungkin saja kalian lakukan kita masukkan kode capcah sesuai dengan yang muncul kemudian kita klik selanjutnya nah berikutnya disini kita masuk ke langkah yang kedua yaitu di bagian mendaftar memilih jenis seleksi nah kita sudah memilih jenis seleksi yaitu JPNS ya karena sekarang yang muncul adalah JPNS sekarang ini nah kita pilih JPNS dan ini kita kita beli JPNS kemudian berikutnya kita Scroll ke bawah untuk menuju ke tahap ketiga yaitu mendaftar formasi Oke berikutnya disini kita lanjutkan yaitu setelah kita itu adalah mendaftar formasi JPNS kemudian kita klik selanjutnya Oke berikutnya disini kita masuk di bagian mendaftar formasi kita pastikan kita sudah yakin untuk mendaftar di formasi ini nah sebagai contohnya ini adalah kita mendaftar di salah satu instansi pemerintah ya Nah disini untuk resume akhir pendaftaran ini adalah tentunya antara instansi pemerintah pusat dan juga daerah ini ada saja yang berbeda misalkan untuk JPNS kemudikbud itu kan ditutupnya sampai tanggal 13 ya kayaknya kemudian untuk yang JPNS kepenak itu tutupnya tanggal 14 untuk yang instansi pemerintah daerah ini sesuai yang tertera disini yaitu pendaftaran dimulai tanggal 20 dan disini batas akhir pendaftaran nanti tanggal 6 ya nah ini nah selanjutnya disini kalian pastikan kembali dicek yaitu apakah memang kita yakin untuk mendaftar formasi ini betulnya setiap formasi dan juga instansi yang kita lamar ini menyesuaikan dengan dokumen yang kita upload ya jadi semua itu harus sinkron kemudian kita cek kebawah dan berikutnya disini untuk pendidikan ini sesuai ya ini linernya dengan CPT yang kita lamar kemudian untuk data-data Icaz lain sebagainya ini samakan dengan data dicek kembali Apakah sudah sama dengan di lamaran ataukah belum Oke disini sudah kita sesuaikan ini sepertinya kemudian kalau misalkan sudah ya ini kita scroll ke bawah ya Oh ya di sini untuk akreditasi jangan lupa ini juga nanti di lampiran itu juga harus sama ya jadi akreditasi yang dibutuhkan itu akreditasi ketika lulus ya kita lulus tahun 2015 berarti akreditasi ketika itu mudah untuk melanjutkan keberikutnya kita Scroll kebawah Oke berikutnya disini untuk menyimpan kita masukkan kode capcah Oke disini kita masukkan kita klik selanjutnya kemudian disini kita masuk di bagian tab tab riwayat ya Nah di bagian tab riwayat ini kalau misalkan kita cek di buku panduan kalau misalkan teman-teman memiliki pengalaman ini bisa ditambahkan dari watkerja mungkin juga riwayat penulisan ini kan kalau misalkan kalian ingin menuliskan ini sudah kita sediakan video ya tutorialnya silahkan di cek video sebelumnya namun ini bersifat opsional kalau misalkan kita nggak punya ya ini kita tidak perlu menyisikan kalau misalkan juga kita punya namun kita tidak menghendaki untuk menyisikan yakini kita bisa lewati ya Nah setelah itu kita masuk disini yaitu di tetap unggah dokumen Nah disinilah di bagian tetap unggah dokumen ini teman-teman harus dicek satu persatu ya jangan sampai ada kesalahan teman-teman nah dikatakan apa dikatakan nanti yang diverifikasi itulah selain dari isian data kita juga akan diverifikasi yaitu dokumen-dokumen kita apakah itu sesuai dengan ketentuan atau tidak apakah sekiannya asli atau tidak apakah terbaca ini apakah enggak apakah ematrenya itu sesuai ketua atau enggak nah ini Coba kita cek satu persatu ya oke disini untuk kita cek satu persatu ya Neni sampai kita cek surat pernyataan sesuai dengan persetatan instansi yang sudah dibuat dengan ematren ini kita lihat ya kita cek satu persatu berkasnya kita cek oke ini surat pernyataan ini adalah sudah kemudian kita Scroll oke kita cek lagi apakah sudah sesuai kemudian berikutnya disini untuk ini semua sudah sesuai kemudian untuk formasi jabatan yang dilamar kemudian unit kerja penempatan oke kemudian disini sudah ya sudah ematren kemudian juga semua sudah sesuai kalau misalkan sudah disini kita tutup kita cek surat yang kedua nah berkas yang kedua kita lihat oke berikutnya disini ini sudah sepertinya kita sudah cek berulang kali ya tadi oke berikutnya kalau misalkan sudah ini kita tutup kita cek surat lamaran nah kita cek sekali lagi dipelajari apakah sudah sesuai dengan format dari instansi ataukah belum nah ini sambil kita lihat ya disini kita cek kita cocokkan dengan data-data kita oke disini untuk jabatan lamar kemudian untuk unit penempatan oke disini sudah kalau sudah ini kita tutup berikutnya kita cek KTP apakah terbaca terlihat dengan jelas oke sudah terbaca terlihat dengan jelas ya jadi untuk alamat ini sudah sama manakala tadi diminta untuk masukkan alamat sesuai dengan KTP kan oke disini sudah sekarang kita bisa tutup dan kemudian setelah KTP kita cek kembali di bagian tangkapan layar atau sertifikat agritasi prodi dan atau perguruan tinggi kita lihat oke disini sudah sudah masuk ya dan ini berwarna skernya jadi enggak fotokopian ya kemudian berikutnya kita cek ijazah ijazah asli ya yang diminta ijazah asli kita lihat apakah terbaca kayak ini ijazahnya sudah asli ke disini logonya asli ya semuanya kemudian kalau sudah ini kita bisa tutup kemudian untuk transkrip ini kita lihat transkripnya sudah ya dan ini asli karena yang diminta adalah asli kemudian berikutnya terakhir adalah pas foto ya pas foto terbaru pas foto terbaru ini transkrip sudah pas foto terbaru oke ini sudah pas fotonya pas foto formal oke kalau misalkan sudah ya di sini kita lanjutkan teman-teman nah di bagian ini teman-teman dipastikan kembali jangan sampai untuk berkasnya itu tertukar ya misalkan ijazah di upload di transkrip transkrip di upload di ijazah nah itu nanti bisa tidak lulus seleksi administrasi jadi dicek kembali teman-teman ya oke kalau misalkan sudah ini kita scroll ke bawah kemudian kita klik klik selanjutnya klik selanjutnya maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume ya Nah ini ini adalah halaman resume Nah pada bagian halaman resume disini kita cek satu persatu ya di checklist satu persatu nah ini inilah jenis seleksi CPNS ini kita checklist ini semacam konfirmasi ya ini kita mengecek kembali karena nanti setelah diakhiri pendaftaran kita nggak bisa lagi untuk mengubah baik itu data isian maupun juga berkas yang sudah kita upload kemudian instansi yang kita lamar apakah benar kita melamar kesini kalau misalkan iya kita klik disini kemudian jenis jabatan yang dilamar apakah benar ini yaitu ini misalkan berencana ahli pertama ya kemudian formasi umum kita checklist kemudian lokasi formasinya apakah benar disini kemudian kita klik checklist kemudian lokasi tesnya apakah benar kita lokasi tesnya memilih disini kita checklist karena kalau misalkan sudah kita akhiri ini nanti sudah nggak bisa kita edit kembali ya nah ini kemudian untuk fotonya apakah ini bener Apakah ingin diganti kalau yang diganti ya diganti ya kemudian gelar depannya ini kita nggak punya ini kita checklist kemudian nama kita ini apakah sudah bener ini sama sama dengan ijazah kita checklist kemudian gelar belakangnya itu apakah sudah benar penulisannya kita checklist oke berikutnya kita scroll ke bawah dan berikutnya disini tempat lahir sesuai ijazah apakah benar disini kemudian tempat lahir tanggal lahir sesuai dengan ijazah apakah benar ini kita checklist nama perguna tinggi atas sekolah ini kemudian pendidikan kita ataupun juga prodi kita disini kemudian tahun lulusnya apakah benar ini kemudian nomor ijazahnya ini apakah sudah benar ini kita checklist oke berikutnya setelah kita cek kembali sudah ya tanggal ijazah apakah benar ini kita bisa checklist kemudian tahun lulusnya apakah benar ini kita checklist kemudian IPK kita apakah benar ini kita bisa checklist kita lihatnya itu di transkrip nilai ya kemudian kita lanjutkan disini yang ada kotak ini kita checklist semua ya nah agama kita apakah benar ini kemudian untuk status perkawinannya apakah benar ini kemudian tinggi badannya kemudian alamat domisili saat ini ini apakah benar kita tinggalnya disini jangan sampai keliru ya oke kemudian kita checklist kemudian kota atau kabupaten ini adalah kita checklist provinsinya kita checklist nomor HP kita checklist nomor telepon kita checklist alamat emailnya kita checklist kemudian jenis rehabilitas oke kita checklist kalau misalkan sudah disini kita scroll ke bawah dan disini kita cek lagi kalian bisa ya lihat disini misalkan ingin melihat surat pernyataan apakah sudah benar oke Oh ya ini sudah benar ya untuk surat pernyataannya sudah tadi sudah kita cek kemudian kalau sudah ya checklist ya kemudian disini kalian lihat lagi ini ini di checklist kalau sudah ini tinggal di checklist ya oke ini kita checklist semuanya oke dipastikan semua ter checklist ya kalau misalkan kita pastikan semua sudah benar untuk mengakhiri pendaftaran kita scroll ke bawah ya disini nanti tombol akhir pendaftaran ini akan bisa aktif ya dan disini kita klik kita klik disini dulu kita klik petunjuk mengenai resume silahkan klik centang kita klik di sini pada setiap data di atas sudah ya tadi ya kemudian jika ada yang belum sesuai kita diperkenankan untuk mengubah ya nah kemudian berikutnya disini kita klik checklist disini nah ini sudah aktif kalau sudah aktif dan juga sudah fix semua data yang disikan sudah benar dan berkas yang di upload sudah sudah benar maka kita klik akhiri proses pendaftaran nah untuk mengakhiri proses pendaftaran kita klik disini klik kemudian akan ada yaitu peringatan setelah pendaftaran diakhiri dan proses Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata pilihan instansi formasi jabatan serta unggahan dokumen pastikan kembali semua data terkait pendaftaran ini sudah selesai ya kalau misalkan sudah yakin kita klik disini bismillahirrahmanirrahim kita klik iya oke kalau misalkan teman-teman sudah mengakhiri proses pendaftaran maka tampilannya adalah seperti ini jadi nanti sudah nggak bisa lagi ya untuk di untuk diubah teman-teman nah ini kita bisa Scroll kebawah oke semua data yang sudah kita isikan jadi kita hanya ada tinggal tombol lihat dokumen kalau kalian ingin melihat dokumennya disini sudah tidak bisa untuk diubah kembali ya pastikan seluruh dokumen ini sudah benar nah setelah ini langkah terakhir teman-teman bisa mencetak ada dua tombol cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran nah ini sebagai bukti kita sudah melakukan kartu pendaftaran kalian cetak kartu pendaftaran oke ini ya untuk cetak kartu pendaftarannya tampilannya ini nah ini silakan di disimpan ya ini adalah untuk kartu pendaftaran akun kita nanti lokasi cat kita disini dan setelah ini tentunya teman-teman menunggu nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi nah semoga saja teman-teman yang mendaftar subscriber dari channel Salon Guru ini semua lulus seleksi administrasi dan lulus seleksi CPNS maupun juga PTKK di tahun 2004 ya demikian semoga sukses untuk kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati